Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel Oktamat ya di video ini kita akan mencari kuartil bawah dan kuartil atas dari data distribusi frekuensi kelompok oke simak terus sampai selesai ya biar nanti paham oke kita mulai dari mencari nilai kuartil bawah kuartil bawah itu adalah ki 1 ya ki 1 kan rumusnya tb ditambah 1 per 4n dikurangi fk dibagi frekuensi kuartil 1 dikali p ini rumusnya langkah pertama dari ini adalah kita jumlah dulu nilai banyak data dulu atau n nya kita jumlah berarti 2 tambah 6 2 tambah 4 6 tambah 6 12 tambah 12 24 tambah 10 ketemu 34 tambah 6 berarti n nya adalah 40 setelah itu kita masukkan ke 1 per 4n berarti ki 1 sama dengan 1 per 4 kali 40 ketemu 10 jumlahkan data sampai ketemu 10 2 tambah 4 tambah 6 berarti datanya kuartil 1 berada di kelas ini nah ini adalah kuartil 1 kita cari tb tb berarti tepi di bawahnya 52 kurangi 0,5 yaitu 51,5 kemudian fk sebelumnya kamu jumlah berarti 2 tambah 4 sama dengan 6 frekuensi kelasnya adalah yang kita lingkali tadi ketemu 6 panjang kelasnya 52 sampai 57 52 53 54 56 5 oh berarti ada 6 tinggal kita masukkan ke rumus ini berarti kuartil 1 sama dengan 51,5 ketemu 10 dikurangi fk nya 6 frekuensi kelasnya adalah 6 panjang kelasnya juga 6 tinggal kita coret 6 nya ini berarti hasilnya 51,5 ditambah 4 sehingga ketemu 55,5 oke ya ini kuartil 1 kuartil 2 nya atau kuartil 3 dari kuartil atas kan hanya kita ganti 3 per 4 disini kuartil 3 adalah tb ditambah 3 per 4 n dikurangi fk dibagi frekuensi kuartil 3 kali p langkah pertama kita hasilnya 3 per 4 n dulu berarti q3 sama dengan 3 per 4 kali 40 sama dengan 30 kita jumlah data sampai ketemu 30 ini tadi 2 tambah 4 6 tambah 6 12 tambah 12 24 tambah 10 34 oh ternyata data ke 30 berada di kelas ini berarti ini adalah kelas kuartil 3 kita masukkan kelas kuartil 3 kita masukkan ke sini untuk mencari tb berarti tb sama dengan 64 kurangi 0,5 ketemu 63,5 fk sebelumnya kita jumlah semua 2 tambah 4 tambah 6 tambah 12 ketemu 24 kemudian frekuensi kelas kuartil 3 ketemu 10 panjang kelasnya adalah tadi sama dengan ini 6 sehingga kuartil 3 berarti masukkan datanya 63,5 ditambah 30 kurangi fk nya adalah 24 dibagi 10 dikali 6 63,5 ini kan 6 kali 6 kita ketemu 36 per 10 63,5 ditambah 3,6 berarti ketemu 67,1 oke itu ya tadi mencari nilai kuartil 1 atau kuartil bawah sama kuartil atas atau kuartil 3 oke jangan lupa nanti di subscribe ya jika belum paham silahkan tulis di komentar apa yang ditanyakan ataupun bisa mengulangi video ini sampai ketemu di video selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati